Mohon maaf Ini ada apa nih? Jangan diteruskan pak Ini ada apa nih? Sama-sama ibu cucu aja disini Oke Mongok Curah 3 ada lengkap Siapa? Halo, sobat kabar-kabari Apa kabar? Semoga kondisinya dalam Semoga semuanya dalam kondisi sehat Walafiat ya Tanpa kurang suatu apapun Baru saja Ditemui di postingan media sosial Yang lumayan viral Aksi penggerebekan Viral keluarga istri pertama Suaminya yang akan menikah lagi Dengan istri mudanya Video keluarga istri pertama ini Menggerebek suami yang mau akad nikah Viral di media sosial Video viral itu diunggah oleh Akun TikTok Suprianto Ad Suprianto Pada hari Minggu Tanggal 5 Juni 2022 Dalam mengunggahan video tersebut Memperlihatkan Acara akad nikah akan digelar di rumah Calon istri kedua Nampak calon istri kedua ini Mengenakan pusana pengantin warna putih Berada di ruang tengah rumah Untuk bersiap-siap melakukan acara akad nikah Dengan suaminya Di video ini terlihat Keluarga sedang berkumpul di sana Sementara di jalan depan rumah Digelar karpet untuk undangan tamu dan kerabat Yang akan mendatangi acara akad nikah tersebut Lalu dalam video itu Terdengar suara perempuan yang bertanya Tentang alamat calon pengantin Istri kedua Dan memastikan alamatnya Benar Yang dituju Dan dicari olehnya Lalu ia Tiba-tiba masuk ke dalam rumah tersebut Dengan basa-basi sedikit Assalamualaikum Saya dari keluarga istrinya Pak Yusuf Maaf ini ada apa nih Si perempuan tersebut Kepada tuan rumah yang mau menggelar akad nikah Lalu tiba-tiba saja Suasana ruangan pun mulai ramai dan gang Di tengah ketegangan tersebut Tuan rumah akhirnya berdiri semua Dan menghadapi ibu-ibu Yang datang tiba-tiba tersebut Sambil merekam kamera handphonenya Dan dia juga bertanya Ini calon istrinya Dan dia melanjutkan pertanyaannya Kamu tahu deh Dia Yaitu dalam hal ini Pak Yusuf Sudah punya istri Tanya sang ibu-ibu tersebut Lalu Seorang bapak-bapak mencoba menenangkan Bahwa belum terjadi pernikahan Bapak-bapak ini terlihat Dalam video ini Mencoba untuk Memenerai dan menenangkan sang ibu Yang sedang marah-marah Dan melabrak ke rumahnya tersebut Untuk menahan emosinya Lalu kemudian Si ibu-ibu itu pun Akan mengancam kepada semua Yang terlibat dalam acara tersebut Saya akan laporkan ke polisi Mengancam si ibu-ibu ini Yang mengaku dari keluarga istri Dari Pak Yusuf tersebut Oh disini enggak Pak? Oke terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum Saya dari Sebentar Saya dari keluarganya istrinya Pak Yusuf Mohon maaf Ini ada apa ini? Jangan diteruskan Pak Ini ada apa ini? Sama-sama ibu cucu aja disini Oke Mantuk Surat nikahnya Surat nikahnya Surat nikahnya Surat nikahnya lengkap Saya pak Sebentar Saya enggak mau rame-rame pak Ini istrinya pak Kamu tahu Dia punya istri Jadi itu Baru kita pinta kejelasan Dan betapa Jangan aja Buku dulu Kita bicara Tanisir keringin Bagi 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 Gagalkan Saya tutup semuanya Siapa yang menikai Siapa Gainya Siapa Gainya Saya berhubung Saya berhubung Saya juga berhak Saya juga berhak Anda punya istri Saya punya istri Dari awal-awal Dia bilang Tidak ada Tidak tahu Tidak ada Keluarga Wakilan Tidak ada Sudah Coba kita bicara dulu Tidak ada 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 Namun dalam unggahan video ini belum diketahui keberadaan Pak Yusuf Karena waktu dan lokasi kejadian dimana hingga kini belum ada klarifikasi dari pihak-pihak terkait Dan pada video tersebut tidak tampak sosok Pak Yusuf yang dicarinya Dan yang dimaksud dalam video ini Inilah video yang sedang viral dan banyak sekali diunggah di media sosial Dan saat ini sedang heboh Karena memang kejadian seperti ini tergolong langkah Namun dalam hal ini langkah didekomendasikan Menurut kami pribadi sebetulnya hal-hal seperti ini Pasti wajar ya membuat emosi sang istri pertama Yang dalam hal ini memvideokan kejadian tersebut Namun terlepas dari itu semua Pada prinsipnya seharusnya hal-hal seperti ini bisa dibicarakan dengan baik-baik Dan kalanya kadang-kadang ada orang yang berbicara Gimana mau baik-baik kalau kondisinya hal seperti ini sudah parah Dalam pengertian parah Ya karena sudah mau melaksungkan akad nikah Nah sebetulnya pada saat di video tersebut Ditanya kepada calon mempelai si wanita Yang akan jadi calon istri mudanya Bahwa dia mengetahui Pak Yusuf ini sudah memiliki istri Artinya dalam hal ini entah ya persepsi orang kan bisa bermacam-macam ya guys Tanpa ada rasa untuk tanpa ada bermaksud untuk memihak satu sama lain Menurut kami hal ini bisa dibicarakan baik-baik Tanpa harus adanya proses perekaman Yang akhirnya menjadi membuat aib atau malu keluarga Yang sebetulnya mereka dikatakan tidak juga Ya dalam hal ini kesalahannya pastinya ada di sosok sang suami tersebut Yang memang tidak meminta izin untuk mempoligami Ya dan itu menurut pendapat kami Gimana menurut sobat-sobat kabar-kabari Silahkan jika ingin ada yang berkomentar guys Terima kasih mau menonton Sampai bertemu kembali di postingan berikutnya Bye-bye Sampai bertemu kembali di postingan berikutnya